Perkenalkan, nama saya Niza Aziazra, saya dari jurusan manajemen, dan saya angkatan BINUSIAN 2021. Untuk pekerjaan saat ini, saya CEO dari Kodio, yang bergerak di bidang edukasi. Saya memulai berarti kuliah itu tepatnya sih 2017, jadi 2017 sampai sekarang 24 tahun, kuliah ke BINUS perjalanannya sih cukup seru gitu ya. Jadi karena saya pertama kali sebenarnya masuk, istilahnya sekolah swasta gitu, karena sebenarnya saya selalu sekolah di negeri. Tentunya saya ngerasa di swasta lebih enak juga sih, karena sistemnya lebih enak gitu ya, jadi nggak terlalu ribet gitu. Jadi berbanding waktu itu saya di sekolah negri banyak tugas dan lain-lain gitu. Karena kuliah di jurusan manajemen, saya sih cukup terbantu, karena dulunya saya background-nya IPA, jadi cukup mudah sih untuk melewati matajaran, matakuliah gitu ya. Dan pas saya lulus pun saya ngerai kredikat kumulau gitu ya, dari IPA saya. Dari perjalanannya sih tentunya saya selama kuliah gitu ya, banyak banget di kalikinya gitu ya. Karena saya dari Bandung gitu ya, di Jakarta memulai kuliah. Tentunya awalnya yang cukup pagi itu ya di Jakarta, dari budaya dan lain-lain, tentunya berbeda dengan pas saya waktu itu dibantu. Tapi tentunya itu bisa dilewatin gitu ya, waktu itu kebetulan karena saya ikut organisasi gitu. Organisasi yaitu BCC. Kali yang diberikan BINUS waktu itu tentunya saya ngerasa kebantu karena khususnya untuk usaha gitu ya, dan pekerjaan. Karena waktu itu BINUS itu punya program RIPLOS ONE gitu ya, jadi satu tahun tuh bisa langsung terjun di industri. Jadi waktu itu saya ngerasa bahwa saya udah start duluan nih dibanding teman-teman kuliah yang kebapai. Sehingga waktu itu saat melihat karir, saya bisa dibuat ke peluasaan. Dan kebetulan waktu itu saya sebenarnya kerja sendiri udah dari semester lima gitu. Waktu itu saya udah magang-magang, jadi pas RIPLOS ONE tuh saya udah level-nya lumayan gitu. Karena sebelumnya udah punya pengalaman. Jadi waktu itu saya pas RIPLOS ONE, pilih magang gitu tepatnya. Pilihnya waktu itu magang di marketing agensi, namanya Submine gitu ya. Waktu itu Submine salah satu yang meng-handle brand-brand besar gue ya. Kurang lebih, handle brand-brand yang di-handle itu mungkin bisa puluhan juta dolar gitu. Dan waktu itu karena saya termasuk yang baru gitu ya, di Submine. Waktu itu dalam 3 bulan, sebenarnya 3 person-nya 3 internship ya gitu. Jadi 3 bulan saya waktu itu udah, awal tuh bukan magang gitu disebutannya, tapi di level digital strategis gitu. Jadi awal jembatan udah daten digital strategis. Terus 3 bulan karena waktu itu perform saya bagus gitu ya, waktu itu saya diangkat jadi marketing manager di promosi. Jadi waktu itu saya diberi petang jawab untuk handle brand-brand yang dari klien-klien gitu ya. Yang mana waktu itu saya punya staff gitu ya. Jadi tentunya waktu itu di usia masih 21 tahun mungkin ya, belum lulus kuliah S1 gitu ya. Waktu itu staff-staff saya ada yang dari S2, SBM ITB gitu lah. Udah umurnya 27 gitu ya, umurnya tentunya lebih tua dari saya gitu. Saya harus nge-manage mereka gitu, yang mana waktu itu, wah rada-rada pintar juga. Tapi tentunya itu waktu itu jadi tantangan juga, kebetulan saya diusahanya manisemen gitu ya. Saya udah langsung dikasih tantangan waktu itu karena ya cukup jarang gitu anak-anak muda waktu itu ngendol. Staff yang usianya lebih tua gitu ya. Jadi waktu itu diberi kesempatan oleh bos saya gitu ya, yang luar biasa banget. Di situlah saya sebenarnya banyak belajar gitu, gimana sih sebenarnya, gimana cara mulai bisnis gitu ya. Karena sama ya mungkin kayak main game itu ada, kita di level karir itu kayak ada levelnya gitu. Jadi waktu itu karena level saya udah cukup lumayan gitu ya. Jadi pas mulai dari 0 ke 10 tuh waktu itu cepat banget. Waktu itu saat saya pas magang gitu ya, diterkosuan. Karena waktu itu pandemi gitu ya, pas usaha, saya sama temen saya gitu ya, dan itu temen kampus ya gitu. Jadi saya dapet koneksi dari organisasi juga waktu itu di BIMS. Mulai saat itu sih, berjalanan saat itu bulan pertama itu kita udah langsung balik modal. Karena kita modalnya memang minim gitu ya. Dan waktu itu kebetulan momentum juga sih gitu, momentum pandemi, belajar online itu lagi hits gitu ya, lagi banyak. Kita coba deh belajar. Itu saya diminta partner sih gitu, coba dong running gitu ya, ke plan dan lain. Saya share gitu dan lain, wah langsung dapet produk market gitu ya. Dari situlah ngegulung ya sampai sekarang, sampai bikin PT dan lain, ngarepin disini, cukup luar biasa banget gitu. Karena, enggak nyangka juga ya waktu itu karena first time gitu ya, langsung dapet jackpotnya gitu ya. Tentunya tadi ya, trikosuan istilahnya secara nggak langsung juga ngebantu. Karena saya nggak harus kuliah dan lain, kuliahnya ya bener-bener langsung kerja, internship, praktek gitu ya. Waktu itu, wah bener-bener saya bener-bener syukur. Meski memang waktu itu, saya dilemanya karena waktu itu akhirnya saya cukup sibuk. Harusnya saya bisa ngelesaikan tiga setengah tahun, saya waktu itu rada delay jadi empat tahun doang waktu itu kuliahnya. Tapi waktu itu ya saya ngerasa bersepulah. Kalau saya tiga setengah tahun juga belum tentu bisa fokus karir dalam bisnis tadi. Karena waktu itu udah cukup sulit untuk nge-manage waktunya. Selain itu juga tentunya di BINUS sebelum itu, saya udah nyiapin ya pas masih kuliah gitu ya. Waktu itu ya di BINUS ada mata kuliah entrepreneur gitu ya. Entrepreneur 1, entrepreneur 2, yang lumayan banget tuh ya udah ada bisnis melalui kanvas dan lain-lain. Itu setidaknya bisa untuk jadi panduan gitu. Untuk awal gimana sih fundamental cara berpikir gitu ya. Dan waktu itu juga tentunya BINUS punya perpustakaan gitu. Jadi tentunya saya cukup sering gitu ya sama-teman saya main perpust gitu ya. Dan waktu itu banyak buku-buku bagus tuh buku-buku update gitu ya, buku-buku tenang bisnis gitu ya yang baru-baru. BINUS tuh selalu update juga waktu itu, saya mah nggak harus beli buku gitu ya. Jadi tinggal pinjem aja, balik-balik minggu gitu. Jadi seminggu pinjem, minggu-minggu depan balikin. Kurang biop gitu gitu, ngebantu banget gitu. Karena ya mahasiswa gitu ya, kita beli buku lumayan juga kalau sendiri. Dan terakhir, di BINUS itu banyak banget harusnya. Dulu sebelum COVID harusnya, event-event open itu selalu ada gitu ya. Tiap minggu, tiap bulan gitu ya. Pembicara-pembicara yang berkualitas gitu ya. Dan dari situ sih banyak banget gitu. Untuk kita ikut seminar tanpa berbayar, gratis gitu ya. Ya kita tinggal ikut event di BINUS itu aja juga. Waktu itu udah mantep banget gitu. Gimana sih dari membicara startup apa, dari orang apa gitu ya. Jadi saya cukup sering gitu, ikut event-event gitu juga. Yang mana gratis juga gitu. Itu juga udah jadi fasilitas juga gitu ya. Dan terakhir kalau waktu itu saya, untuk yang di BINUS yang tadi, pernah ikut BINUS startup accelerator-nya gitu ya. Jadi dari BINUS ada semacam fasilitas gitu ya, untuk membantu alumni-nya gitu ya. Oh ya, mahasiswa dan alumni gitu ya. Buat bangun startup gitu ya. Waktu itu dibimbing sama dosen, sama coach-coach. Dan waktu itu diberi kesempatan juga untuk pitching ke venture capital gitu ya. Disitulah sih peran waktu itu kampus gitu ya. Dari ya secara langsung dan tidak langsung gitu ya. Tentunya BINUS telah memberi fasilitas yang luar biasa gitu. Kayak memulai bisnis dan karir gitu ya. Dan itu mungkin jadi faktor juga waktu itu saya bisa start karir dan bisnis lebih cepat gitu. Karena kalau di kampus lain belum tentu bisa kayak gini gitu. Itu sih untuk perjalanan gitu ya. Saat saya kuliah gitu ya. Untuk di kuliah sih, ya karena memang di manajemen pelajarannya tidak terlalu gimana-gimana. Karena waktu itu sih saya terakhir selalu dapet nilai bagus dan saya waktu itu punya kesempatan gitu untuk menjadi mentor gitu ya. Selain itu juga jadi mentor SCAC gitu ya. Terus. Belum banyak sih waktu itu pas diklus gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan seluruhnya. Oh, terakhir waktu itu yang paling, waktu itu salah satu di entrepreneur juga pernah menang juara harapan satu kok. Kalau nggak juara harapan tiga, waktu itu lomba entrepreneur gitu. Jadi dia jadi semangat juga sih, dia dapat duit lagi kan dari BINUS. Itu sih perjalanan kuliah gitu ya. Dan gimana sih sebenarnya BINUS bisa mengekalkan di dunia usaha dan kaya-kaya. Waktu itu di BINUS tentunya waktu itu ikut UKM gitu ya, UKM-nya. Saya waktu itu pas awal-awal masuk, saya udah ngincar gitu. Karena lihat ada RUKO gitu ya, di pekerjaan ada tulisan BNCC. Karena itu deket kosan saya kebetulan RUKO-nya. Saya mikir, wah gila juga nih ada PKM gitu ya, yang bisa nyewa. Rupa tiga setengah lantai, waktu itu di pinggir jalan gitu ya. Pinggir jalan biru saya pinggir jalan gede gitu. Bukan digang gitu ya, tapi di jalan. Wah, berapa nih gitu ya nyewanya gitu. Jadi dulu, wah salah satu incaran gitu ya. Waktu itu saya datang, kebutnya nanya-nanya gitu ya. Dan ada presentasinya, dan waktu itu gila banget gitu. Karena pas saya ngeliat, BNCC itu punya senior-senior yang luar biasa gitu. Dan salah satunya, buat saya itu dulu satu organisasi gitu BNCC. Dulu saya udah tau ya wah, senior saya yang di agensi gitu. Jadi itu presentasi tentang gimana sih dia, dari BNCC itu, dia waktu itu memulai international dropship, dapat kurang lebih 800 ribu dolar dalam waktu delapan bulan gitu. Waktu itu wah, gila nih digital marketing, salah satu profesi yang bakal gede nih gitu, saya liat. Jadi dari semester satu tuh, saya udah tau ingin jadi digital marketing gitu. Saya udah persiapin, wah saya harus siapin nih gitu. Di jalan saya gitu, akhirnya saya gabung gitu ya, BNCC. Dan di BNCC ini tentunya banyak banget program-program yang ngebantu saya gitu. Jadi bayangin waktu itu, saat saya di organisasi ini, ya ternyata BNCC ini ngandiri banget gitu. Ya maksudnya, kita bisa sewa Ruko, bikin event yang gede-gedean. Dan waktu itu, kita bikin event tuh dengan sponsor, diling-dilingnya tuh bisa gede banget gitu ya. Waktu itu kita bisa dapet tiket.com gitu ya, Gojek, Grab gitu ya, Oko, Telapak. Misalnya waktu itu, hampir semua unicorn tuh pernah ngesponsorin kita gitu. Wah, ini diling-diling gitu. Saya waktu itu tuh, anak semester tiga waktu itu bayangin waktu itu saya pernah, karena, karena, kebetulan waktu itu divisi saya PR, jadi saya harus, saya udah punya kartu nama, saya harus tuker kartu nama, dulu saya harus di-link sama klien, dan waktu itu saya megangnya jualan software house gitu ya. Jadi, anak kuliah gitu, semester tiga, jualan software house gitu, buat dapetin revenue gitu ya, BNCC. Dan itu, luar biasa banget pengalaman ya. Anak semester tiga waktu itu, makanya dia banyak yang kaget gitu. Karena waktu itu saya datang ke event mahal gitu ya. Saya pernah datang semester tiga tuh, eh, semester tiga, semester dua gitu, datang ke Tekken Asia gitu ya. Tekken Asia tuh waktu itu, tiketnya bisa sejutaan, dua jutaan gitu ya. Tuker kartu nama. Waktu itu banyak yang kaget gila, masih mahasiswa gitu, ngapain datang ke acara, karena itu acara-acara profesional kan, datang-datang, mahasiswa mana ada sih gitu. Waktu itu saya beraniin, tuker kartu nama sih sama orang-orang. Dari situlah saya dapet koneksi yang kebantu saya gitu lah. Sekarang Bojek, dan lain-lain. Dan banyak lagi sih, karena waktu itu dapet kesempatan jadi MC gitu ya. Ya sampai waktu itu saya dapet pengalaman magang pertama pun dari senior BNCC gitu. Saya tanya gitu, ada kesempatan gak sih? Waktu itu belajar gitu ya, di training dan lain-lain tuh, sama senior BNCC semua tuh gitu ya. Jadi kesempatan senior BNCC solid gitu ya, dan kita dapet pelatihan tuh banyak banget. Biasanya anak manajemen bisa bikin website gitu ya. Bisa di-scoding lah istilahnya. Bisa public speaking gitu ya. Waktu itu di kita omaknya pun diajarin sama senior juga gitu. Dan tentunya itu ngebantu banget untuk fase eksplorasi gitu. Saat-saat kita muda. Tentunya organisasi gini, saya ngerasa bisa punya wadah sih untuk eksplorasi. Dan maksudnya apalagi, kebetulan saya di time yang tepat gitu, untuk eksplorasi. Ya BNCC ini salah satunya lah ya, di Bilos gitu. Bisa ngebantu. Di BNCC juga gitu, selama itu saya jadi trainer gitu ya. Trainer gitu kurang lebih satu tahun, buat ngajar juga di salm marketing. Jadi di situ, ya saya udah siapin tuh skill saya yang waktu itu, untuk bisnis gitu ya. Untuk bisnis. Sebelumnya saya udah grinding skill lah ya. Dan lain halnya sih, tentunya BNCC ini karena UKM tapi udah rasanya sebenarnya pekerja. Jadi kita punya baju profesional gitu ya. Saya punya kartu nama, ya ada ikannya gimana, tukar kartu nama tuh harus pakai kartu buah tangan, terus gimana cara memulai negosiasi gitu ya. pilih harga, hebat-kembak apa, gimana biar negosiasi kita lancar gitu. Dan, di visi-visi lain pun banyak ya, kurang karena PR spesifiknya sih banyaknya berhubungan sama orang sih, jadi, misalnya lebih banyaknya jalan-jalan, meeting gitu ya. Tadi datang event-event mahal gitu ya, jadi, wah, jadi, gak kebayang waktu itu, pas mahasiswa datang ke event startup weekend gitu, karena disitu kurang lebih 2 hari, bikin video startup gitu ya, dan harus pitching pakai bahasa Inggris gitu ya. Wah, gila nih, waktu itu sampai gemetar juga, karena udah pertama pitching startup gitu ya, pakai bahasa Inggris lagi, wah, jadi tantangan juga gitu. Dari situ sih, jadi banyak bergulat sama teman-teman BNCC untuk lebih baik gitu, untuk minta chance. Dan dari situ sih, maksudnya, saya juga nemuin koneksi gitu ya, teman-teman gitu ya, karena teman-teman satu visi gitu ya, saya ngerisinya juga pada support gitu ya, untuk mendukung adik-adiknya gitu ya. Sampai sekarang ya, maksudnya, saya pun harus selalu membantu adik-adik gitu, untuk gimana sih sebenarnya, ke training gitu ya, di BNCC pun tadi saya bilang bahwa saya sama partner gitu ya, bahwa waktu itu ketemu, ada satu orang yang jago desain, satu orang yang jago coding gitu. Dan bukan saya jago marketing, jadi waktu itu, pas nih gitu, rolnya tepat gitu ya, satu bisnis gitu ya, satu jago fokus develop, satu lagi bikin desain. Yaudah gitu, selancar itu gitu, karena kita bertiga waktu itu udah, sama-sama punya skillset yang udah kita siapin gitu, saat dari semester satu, jadi pas semester lima, eh semester enam gitu ya, udah mulai, kita yaudah tinggal pakai skill yang udah kita siapin pas, saat berorientasi gitu, jadi, itulah pentingnya menurut saya, organisasi gitu, pas di BNCC itu, se-membantu itu buat kaitan saya. Nah, apalagi, saya ngeliat teman-teman saya juga, maksudnya jarang sih, teman-teman saya, hari-hari-hari juga, gila-gila juga, maksudnya ada, jadi grab gitu ya, karena ketika saya waktu itu, tahu nama BNCC, HR juga, bahkan ada yang tahu gitu loh, kopiin CC ya gitu, jadi, orang provisional aja, tahu gitu, waktu itu saya, pas masih mahasiswa baru gitu ya, gila juga ya, berarti BNCC ini udah seterkenal itu di perusahaan-perusahaan, karena udah dari dulu, senior-serial kita, pernah dealing sama brand-brand startup gitu ya, jadi waktu itu makanya, pas di angkatan saya, pas saya jadi junior gitu ya, waktu itu pernah, dapet sponsornya, semua unicorn, waktu itu pernah dealing semua, Gojek sama Grab, waktu itu ada gitu, terus di tahun saya, dealingnya sama tiket.com, jangan salah, ya tiket.com, pas event besarnya ya, hal itu sih, sebenarnya yang ngebantu, saya bisa tumbuh lebih cepat, bisa yang lain masih belum mulai, ya kan, jadi kita udah, udah punya skillset, yang udah mulai disiapin gitu ya, dan makan, udah praktek gitu, di lapangan, karena, di sisi sendiri, kita punya, program kerja yang, sistemnya sih, bener-bener rapih gitu ya, sehingga, siapapun yang ngerjalan itu, dari, turun-turun, turun-turun keangkatan, udah pasti work gitu, sampai bawah-bawah. Akhirnya itulah yang, membikin, BMS ini, jadi pabrik talent yang bagus-bagus, ya termasuk, saya dan teman-teman saya. dimulai tentunya, karena, dari pas pandemi, waktu itu, ada waktu luang gitu ya, dan, kita juga ingin, tentu solusinya ya, waktu itu, apa ya, kira-kira kebutuhan, yang problem yang, karena sebelumnya, saya udah sering ikut, event-event start up gitu, waktu itu, ya kita tahu nih, bahwa, masalah perusahaan itu, mereka tuh, kesulitan gitu, untuk cari talent gitu, makanya talent IT, makanya, talent IT bisa digaji, dengan rate yang tinggi gitu, karena memang, sesudah itu, cari talent gitu ya, kita mulai dari masa itu, kita tahu, solusinya apa ya, begitu ya, kita start yang lebih, yang simple gitu, kita bisa ajarin, dan bisa modelnya minim gitu ya, kita bikin video sendiri, berhenti sendiri gitu ya, waktu itu, mulai bikin website, dan lain-lain, langsung kita, mulai deh, waktu itu ngebulung, hari pertama, waktu itu, udah langsung, langsung ada closing, dan lain-lain lah, traksinya oke nih, waktu itu sih, kita udah menangkap sinyal, ini bakal-bakal close gitu, jadi, yaudah, kita cukup seriusin, ya meski waktu itu, kita bertiga sama-sama, punya pekerjaan, jadi, sama-sama part-time lah istilahnya, dan, kita sepakat, bahkan satu setengah tahun, kita tuh gak ngambil, gaji atau keuntungan, ya itu fokus, buat growth aja gitu ya, kita investasi lagi, bikin, apa, konten baru, bikin, pengembangan website yang lebih bagus, sampai kurang lebih ya gitu ya, sampai sekarang, harusnya sih, perusahaan kita, udah, bisa nge-generate, six figure dolar gitu ya, di atas 100 ribu dolar lah gitu ya, dalam setahun, yang mana waktu itu, kita juga gak nyangka ya, sekarang, posisinya ini, sampai sekarang, apalagi, perusahaan kita, istilahnya kan, bukan perusahaan barang, jadi, margin profit kita, bisa cukup tinggi gitu ya, lumayan lah gitu, start, start bisnis gitu, dan, untuk keadaannya, karena tadi, permasalahan itu memang ada gitu ya, jadi, karena kita udah tahu gitu, dan, tepat gitu ya, solusinya, sekarang gitu ya, kodi sendiri, udah hadir gitu ya, udah, ngebantu, puluhan tibu member, di seluruh Indonesia, jadi, sampai Papua juga kan, dan juga member kita gitu, karena kita bagarnya online, dan yang kedua gitu ya, untuk kodi sendiri, ya, kalau bisa di cek mungkin, sosial medianya, kalau kita udah ratusan tibu gitu ya, di Instagram gitu ya, visitor web kita, ya peralagi bisa, puluhan tibu sampai 100, ratusan tibu gitu ya, perbulannya gitu ya, dan, kita sekarang sih, lagi fokus sih, untuk optimasi bisnisnya gitu ya, gimana untuk ekspansinya, biar kekepnya bisa lebih besar gitu, karena, tangannya kan makin, berat nih gitu ya, dari tahun, apa, di, di tahun yang akan datang gitu ya, apalagi, adek, kaum yang, lagi nggak pasti, dan lain gitu ya, tapi kita percaya bahwa, problem yang kita, apa, asumsikan memang, itu terjadi ya, kita bisa tau lah ya, salah satu fenomenonya, kayak, terakhir gitu ya, banyak website yang pernah hacker, pernah serang gitu ya, ya, ini memang, problem nyata gitu ya, kita bisa, bisa bantu dengan apa ya, tadi tuh, kita bikin, simple gitu ya, edukasi gitu ya, buat orang yang nggak tau sama sekali gitu ya, yang bener-bener nol gitu ya, yang kita yakin bahwa, seluruh orang disini, bisa punya akses yang sama gitu ya, akses inklusif gitu ya, untuk dapetin akses IT, karena kita ngerasa bahwa, pelajaran IT ini, kita bisa berdukti dan lain, kita dapat sain, ini emang masih banyaknya di kota-kota besar ya, orang yang, kita coba bantu, biar orang-orang yang di luar kota gitu ya, di luar kota-kota khususnya gitu ya, dan plus kota-kota besar lainnya, bisa juga belajar gitu ya, dengan harga yang affordable buat mereka, jadi, mereka juga bisa belajar, dengan mudah. itu sih sebenarnya, solusi yang kita buat gitu ya, yang berbuah sampai sekarang. untuk sekarang tantangan besar sih, tentunya pencari talent ya, jadi, ya semua startup, ya makanya ada talent luar, di sebelahnya gitu, untuk cari talent yang bagus itu, harganya mahal gitu, untuk yang baru mulai, udah kalah sama yang udah diinvestitan dolar, sama tenter kapital, jadi, cari talent itu susah banget sih, untuk yang berkualitas gitu ya, yang rating A, yang rating S gitu ya, yang kuliah luar negeri gitu ya, karena, menurut saya di startup sih, tentunya, talent itu nomor satu ya, untuk eksekusi gitu ya, dan, itu bisa membantu, scale bisnisnya lebih cepat, sehingga memang, kita, jadi fase yang memang, bagi cari nih, masih untuk cari talent kayak puzzle gitu ya, nggak cocok ya, ganti lagi, dalam layar, jadi, banyak-banyak gagal, saya rasa, untuk dalam, keputusan bisnis kayak, untuk dapetin talent, dalam layar, kita belum tahu nih, roadmap yang harus dibuat gitu ya, untuk dapetin talent, biar bagus, terus, terus, stay gitu ya, karena, levelnya kan, kalau mau lebih gede, ya, harus punya talent-talent yang, kelas A juga gitu ya, dan tentunya, kita juga, lagi cari tahu nih, biar kita tetap, selalu relevan, dengan keadaan zaman apapun, jadi, kita butuh adaptasi, tentunya, ya, kita banyak penyesuaian gitu ya, dari segi produk, segi, materi yang kita ajarin, biar, itu sesuai dengan, yang kebutuhan customer mau. Itu sih, untuk tantangannya sih, Tentunya, untuk sekarang, membagi waktu, ya, kita harus tahu sih, gimana priority management kita ya, jadi, selama kita punya itu sih, harusnya, kita bisa tahu nih, mana yang lagi urgent gitu ya, mana yang penting banget, yang dan, gak bisa ditinggalin, kita bisa prioritasin itu gitu ya, selain itu tentunya, karena kebetulan, saya masih muda gitu ya, jadi, masih belum, gak punya istri gitu ya, gak punya anak, jadi, ya, sebenarnya cukup santai sih, maksudnya, gak ada terlalu, harus bener-bener tentang job gitu ya, untuk, harus pulang, malam dan lain gitu ya, yang paling kan, sekarang saya merantau gitu ya, ada, yang paling, sekali gitu ya, saya peluangkan waktu gitu ya, yang di, hari-hari penting gitu ya, untuk pulang, ke rumah gitu ya, terus ya, di beberapa waktu, ya, kalau lagi santai, ya, saya bisa pulang gitu ya, untuk bertemu orang tua gitu ya, sama, sama adik-adik gitu ya, ya itu sih, ya di sela-sela itu mungkin, kalau lagi, apa, lagi santai gitu ya, bisa, video call sama orang tua dan lain, itu sih, karena, ya, salah satunya, ya, cukup ini juga sih, istilahnya per village, karena, sekarang kan belum punya, istri, jadi, masih cukup bebas gitu, untuk, untuk atur waktu sih, gitu. untuk goal sales karaksi, tentunya, cukup simple lah ya, ingin fit possible gitu ya, dan bisa punya, bisnis yang susah, yang berdaftar. Untuk target sendiri sih, bisnis, pepuli gitu ya, dalam waktu dekat gitu ya, mungkin entah, dalam satu atau tiga tahun ke depan gitu ya, bisa punya valuasi jutaan dolar gitu ya, bisa juga ke dunia dunia gitu ya, tentunya, ingin juga sih, punya wadah gitu ya, untuk membantu banyak orang, biar ya, tentunya, hidupnya bisa bermanfaat juga ya, buat orang lain. Itu sih, untuk tools ke depan gitu ya. Kalau, kalau untuk hobi gitu ya, banyak sih tentunya, main game gitu ya, main FIFA, main NBA gitu ya, main game-game tulangan, IPS gitu ya, kemudian di kawasan, ada PS gitu, banyak sih main game gitu ya, yang kedua, nonton gitu ya paling ya gitu. Tapi selain itu sih, di tahun ini gitu ya, punya ujian baru, jadi mulai dari awal ke tahun, lagi senang-senangnya nge-gym gitu ya, jadi, bisa tiap hari, jadi break itu paling cuma hari Minggu doang gitu ya, nge-gym, jadi, tiap, tiap pulang kerja dan lain, jadi gitu, jadi, lagi senang olahraga sih gitu, karena, ngerasa, wah ternyata kesehatan juga, penting juga ya, tentunya ternyata seru juga gitu, nge-gym gitu ya. Halo semuanya, nama saya Iza Zuhazra, saya jurusan manajemen 2021, saya sekarang sioponio, pesan untuk penusian, yang adik-adik gitu ya, tentunya, bisa masih muda, gunakan waktu gitu ya, untuk ikatkan skill, dan persiapkanlah, skill kalian, karena kalian punya, sesuatu yang sangat beragai, yaitu waktu. Jadi, sehingga ketika kalian, sudah menyiapkan itu, ketika, kesempatannya datang gitu ya, kalian sudah sempat, gitu ya. Itu, pesan saya. Tentunya, saya sangat mengakomendasikan ya, juga di BINOS, karena, kalau di BINOS, kalian bisa punya nilai tempat, gitu ya, untuk ngerai kitian kalian, gitu ya, karena bisa ditunjang, dengan kompas, etat pembelajaran, dengan berkulung, yang tentunya, bakal beda nih, sama perkuatan nilai ini, karena di BINOS, ya, juga ada, di plus one, di situ sih, mungkin, kalian bakal sangat terbantu, untuk memulai karir kalian, entah kalian mau jadi, entrepreneur, gitu, kalian mau menjadi, karyawan, gitu ya, semua bisa kalian sampai. harapannya sih, tentunya, semoga bisa, semoga BINOS, gitu ya, bisa menjadi, aguan tinggi, yang standar internasional, gitu ya, dan bisa punya, kualitas dunia, gitu ya, dan bisa dikenal, gitu ya, sama gitu. Gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!